Perbagai kegiatan diadakan tim pemenangan calon Presiden Jawa Pres dan calon Wakil Presiden Jawa Pres untuk memikat hati masyarakat menjelang pencoblosan pemilihan umum pemilu 2024. Misalnya, relawan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Gatot Gaca, mengatakan perlombaan burung kicauan di Cilodong, Kota Depok pada minggu 4 Februari 2024. Lomba burung berkicau tersebut diikuti oleh ribuan kicau mania dari wilayah Jabodetabek hingga luar daerah yang akan memperebutkan Piala Prabowo Gibran. Selengkapnya terkait informasi ini kita telah tersambung bersama Rikan Rifqi Ibn Masih, wartawan Tribun News Depok yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda Rikan Rifqi. Baik, terima kasih. Selamat sore Tribun News. Dimanapun Anda berada, diinformasikan langsung dari wilayah Kota Depok, dimana pekan kemarin menjadi ajang kampanye bagi sejumlah partai khususnya yang ada di wilayah Kota Depok. Bahkan dalam pantauan Tribun News Depok.com, baik partai politik maupun relawan capres-capres mengadakan perlihatan berbagai kegiatan, salah satu kegiatan diadakan oleh relawan pasangan Prabowo Gibran, yakni relawan Gatot Kaca dengan mengadakan lomba burung kicauan. Dimana dalam perlombaan yang diadakan di wilayah Cirodong, Kota Depok, relawan Gatot Kaca mengumpulkan kurang lebih 1.500 kicau mania, baik dari wilayah Jabodetabek maupun dari luar daerah. Adapun dalam perlombaan tersebut dibagi menjadi tiga segmen, diberdasarkan jenis burung, yakni perlombaan pertama diikuti oleh burung murai batu, selanjutnya burung murai batu medan, dan yang terakhir burung cucu hijau. Nantinya para kicau mania yang dinobatkan sebagai pemenang akan mendapatkan medali Prabowo Gibran. Selain itu, selain relawan Gatot Kaca, juga ada pula relawan Bison, dimana relawan Bison ini juga mengadakan hal yang sama, namun target dari relawan Bison, yakni relawan pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, mengadakan acara deklarasi yang berada tepatnya di GDC Kota Depok. Adapun target dari relawan Bison sendiri merupakan para generasi Z dan generasi milenial yang ada di wilayah Kota Depok. Bahkan Rewal Bison menarjadkan 100% suara generasi Z dan generasi milenial untuk masangan Prabowo dan Gibran. Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, kembali ke video. Terima kasih, Rekan Rifki Ibn Masti, wartawan Tribunyus Depok. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Pelaksana, Edo. Bang, kegiatan hari ini bisa jelaskan? Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kecaman yang hadir di acara festival Bulu Kicau, Piala Sabu Gibran, Satu Putaran. Jadi kita sudah melaksanakan pada tanggal 1 Januari di Taman Merdeka, Alhamdulillah, kursiasnya. Kenapa kami lanjutkan? Karena antisiasnya cukup banyak dan peserta dari luar daerah minta untuk membukanya lebih besar. Alhamdulillah kami dikupot sama Bu Sinta sebagai arah lawan Gatot Kaca Nasional sudah memberikan yang terbaik buat kami yang pada hari ini bisa menjalankan kegiatan dengan maksimal. Dan kami berharap kepada seluruh kecaumannya yang ada di Nusantara bagaimana dengan adanya event ini mudah-mudahan memberikan andil suara terbesar buat calon nomor 2 Prabu Gibran satu putaran. Peserta kita siapkan 1.500 mungkin nanti bisa lebih hingga ditambah dengan kelasnya saja. Mungkin dari saya selaku pelaksanaan Untuk kelasnya ada apa saja Pak? Oh kelasnya ya kelas cecah hijau, murai batu dan murai batu umum. Itu untuk peserta sendiri dari wilayah depok atau dari luar daerah Pak? Dari luar daerah banyak. Dari Lampung, ada Surabaya, sampai Bandung, Jambutabek, itu sisi. Saya Bang Edo, ketua pelaksanaan kecaumannya mudah-mudahan dengan pelaksananya hari ini 14 Februari Prabu bisa menang dan kami akan menghasilkan tugas yaitu Piala Prabu Cup 1. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.